Misteri pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat mulai terkuat setelah lima orang ditetapkan sebagai tersangka. Polisi hingga kini masih akan menggali keterangan untuk mencari peran masing-masing tersangka termasuk mengetahui motif pembunuhan. Saat ini polisi menahan dua tersangka yakni Yosef dan Danu. Namun tiga tersangka lain belum ditahan karena masih ada pertimbangan dari tim penyidik. Polisi terus menggali peran para tersangka dan motif pembunuhan ibu dan anak yang jasadnya ditemukan di bagasi mobil di halaman rumah mereka dua tahun lalu. Kita sekarang melakukan pemeriksaan-pemeriksaan tambahan terhadap tersangka yang ada. Dimana memang kan pemeriksaan sebelumnya mereka ini diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi. Namun setelah ditetapkan tersangka ini kita akan membuat pemeriksaan-pemeriksaan tambahan. Memang setelah ditetapkan tersangka kita masih melakukan pendalaman-pendalaman termasuk pendalaman terhadap motif dan juga peran masing-masing. Sementara itu tersangka Mimin Mintarsi yang merupakan istri muda tersangka Yosef dan kedua anaknya membantah terlibat dalam kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Mimin dan kedua anaknya mengaku sama sekali tidak mengenal Danu yang secara tiba-tiba membuat pengakuan dan menyeret nama mereka sebagai pelaku pembunuhan Tuti dan Amel. Penyidik Polda Jawa Barat telah menetapkan lima orang tersangka diantaranya Danu, Yosef, Mimin dan kedua anaknya. Danu dan Yosef telah ditahan di Polda Jawa Barat, sedangkan istri muda Yosef, yakni Mimin Mintarsi dan kedua anaknya dikenakan wajib lapor. Kemarin padahal saya dan anak-anak itu tidak ada keterlibatan dalam kasus ini. Kami di sini nggak ada kenang sama Danu. Tahu Danu itu waktu pas Danu di TKP di Higita Anjing. Itu aja. Tahu waktu itu. Cuma waktu itu. Penetapan lima tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat yang jenazahnya ditemukan di bagasi mobil di halaman rumahnya dua tahun lalu membuat warga sekitar lokasi bernapas lega. Kelima tersangka itu adalah Danu, keponakan korban, Yosef, suami korban, istri muda Yosef, dan dua anak tiri Yosef. Anak sulung korban, Yoris, juga bersyukur atas penetapan lima tersangka. Tetapi Yoris juga kecewa dan marah karena pelaku adalah keluarga sendiri. Dengan sudah ditetapkan tersangka, perasaannya seperti apa sih, A? Mungkin campur aduk ya, speechless sih. Jadi ada rasa gembira ada, sedih ada, kecewa ada, marah ada. Ironisnya, jauh sebelum penetapan tersangka dalam beberapa kali pemeriksaan sebagai saksi, Yosef, suami korban, sempat meminta polisi untuk segera mengungkap kasus pembunuhan istri dan anaknya. Yosef bahkan juga menyurati Presiden Joko Widodo meminta agar polisi menuntaskan kasus itu. Dan saya yang membuat suratnya untuk ditujukan kepada Presiden Tembusan, kepada DPR RI, Komisi 3, kepada Kapolri, kepada Kompolnas, dan saya sekali lagi tidak mau berstipikulasi. Tetap kita percayakan. Memang dari awal sampai sekarang pun, saya itu masih mempercayakan keputusan segala sesuatu hanya kepada penyelidikan dan penyelidikan kepolisian. Di bulan Agustus 2 tahun lalu, seorang ibu dan anak perempuannya yang berusia 23 tahun ditemukan meninggal di dalam bagasi mobil yang diparkir di garasi rumah di Subang, Jawa Barat. Dua tahun berselang, kasus itu mulai menemui titik terang dengan ditetapkannya lima tersangka termasuk suami korban.